5 doa yang dilarang dalam Islam Berdoa hanya untuk meminta kebaikan dunia saja Jika seseorang berdoa hanya untuk meminta kebaikan dunia Maka mereka telah tergolong orang yang dibutakan hatinya Dan tidak akan mendapat rahmat pertolongan Allah di akhirat kelak Maka doa yang terbaik adalah seseorang yang minta diberikan kebaikan dunia dan akhirat Karena Allah menyukai doa tersebut Berdoa memohon ampunan untuk orang kafir Anda harus mengetahui bahwa Allah melarang kita untuk tidak mendoakan orang kafir Mendoakan orang kafir dilarang karena mereka tidak percaya kepada Allah dan akhirat Dan hal itu merupakan dosa besar Perintah Allah ini telah disampaikan dalam firmannya sebagaimana berikut ini Dan janganlah kamu sekali-kali menyembahyakan jenazah seorang yang mati di antara mereka Dan janganlah kamu berdiri mendoakan guburnya Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya Dan mereka mati dalam keadaan fasik Kurang surat al-taubah ayat 84 Berdoa memohon keburukan untuk orang lain Islam sangat memerintahkan umatnya untuk melakukan kebaikan Termasuk dalam berdoa Yaitu baik untuk diri sendiri maupun orang lain Meskipun kita sedang berada di posisi yang benar-benar terzolimi Maka akan jauh lebih baik agar mendoakan yang terbaik untuknya Namun jika kita benar-benar terzolimi Dibolehkan mendoakan mereka sekehendak kita asal tidak berlebihan Hal tersebut sebagaimana dengan firman Allah di bawah ini Allah tidak menyukai keburukan dan Allah tidak menyukai ucapan yang buruk dengan terang Kecuali orang yang beraniaya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui Kur'an surat an-nisa ayat 148 Berdoa memaksa agar dikabulkan Ketika manusia berdoa tentu banyak sekali keinginan yang ingin diperoleh Namun mereka belum tentu mengetahui apakah keinginan tersebut baik baginya atau tidak Berdoa meminta kematian atau diwafatkan Suatu ketika Rasulullah datang ke rumah pamannya Sementara itu Abbas paman Rasulullah telah mengeluh Ia pun berdoa untuk segera mati Kemudian Rasulullah berkata Wahai pamanku janganlah engkau mengharapkan kematian Karena sesungguhnya jika engkau adalah orang yang memiliki banyak kebaikan Dan waktu kematianmu diakhirkan Maka kebaikanmu akan bertambah dan itu lebih baik bagimu Begitu juga sebaliknya Jika engkau yang banyak keburukannya dan waktu kematianmu diakhirkan Maka engkau bisa bertaubat darinya Maka itu juga baik bagimu Maka janganlah sekali-kali engkau mengharapkan kematian Wallahu'alam bisyab Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya